Assalamualaikum selamat pagi semuanya selamat datang di youtube dengan saya Fulafahrul cara merawat aglonema agar tumbuh subur dan berenak banyak tentunya semua orang ingin ya agar aglonemanya subur dan berenak banyak untuk bunga aglonema yang seperti ini ataupun yang lain ya perawatan juga peranamannya itu lebih kurang sama aja teman teman yang penting sekali media tanam itu harus gembur teman teman wajib gembur jika media tanamnya tidak gembur maka dia tidak akan tumbuh subur nanti tumbuhnya kerdil teman teman anakannya juga sulit itu nomor satu dan yang kedua adalah letak ya jangan dijemur teman teman jadi dia harus kena matahari tipis-tipis aja ya kemudian untuk pupuk yang saya lakukan teman teman ini share ya berbagi pengalaman ini pupuk yang kita gunakan adalah pupuk NPK yang biasa aja teman teman ini pupuk NPK nya dalam karung sebenarnya kalau kita beli satu karung itu kalau gak salah saya 50 kilo satu karung ya ini NPK nya yang biasa kita gunakan ataupun yang umumnya digunakan oleh petani sawit di Indonesia ataupun petani paji nah jadi ambil aja seukuran satu sendok teh ya tapi ini pupuknya udah saya simpan lama jadi dia tidak apa namanya gembur ya tadinya itu tidak terpisah maksudnya pupuknya itu hancur-hancur ya teman tidak berketul seperti ini jadi dimasukkan aja dalam air seperti ini kemudian kita siramkan ya ke pot teman teman jadi silahkan tidak sampai selesai ya supaya agronima teman teman itu subur ya pemberian pupuk juga benar teman teman jadi salah pupuk salah cara pengupukan juga agronima itu bisa lonyot bahkan mati teman teman gak boleh banyak ya nah jangan disiram di bagian daun misalnya teman teman udah seperti ini nyiram aja di bagian daun itu sangat-sangat tidak boleh untuk MPK yang seperti ini teman teman nah jadi caranya adalah kita siramnya di pinggiran pot gak boleh kenak daun teman teman kalaupun kenak daun sedikit-sedikit ya nanti harus disiram ulang ataupun harus dibilas dengan air biasa teman teman supaya dia bersih nah sekarang saya ingin contohkan seperti ini teman teman ini agak bayas sedikit karena saya pegang HP ya nyiramnya teman teman diusahakan cukup di pinggiran pot ini aja gak usah ke tengah pot ya nah seperti ini aja yang perlu diingat adalah satu sendok teh ya seperti tadi ya yang saya ambil itu dikocor dengan air ya ataupun dilarutkan dulu dengan air air kemudian disiramkan seperti ini nah teman teman kemudian ini belum selesai ya kalaupun teman teman misalnya kenak di bagian daun ataupun tadinya salah siram misalnya dari atas seperti ini ini gak boleh jadi jadi kalaupun udah terlanyul siram hingga kenak daun harus disiram ulang teman teman ya nah dicuci cucinya bisa dengan apa aja kalau saya pakai alat sprayer seperti ini teman teman nah supaya sisa-sisa pupuk tidak melekat pada bagian daun batang nah seperti ini kemudian kalau teman teman udah lakukan pumpukan seperti ini silahkan diletakkan di tempat semula ya di tempat yang teman teman ambil tadi tentunya di tempat yang agak teduh nah kemudian tips yang selanjutnya untuk aglonema yang sudah seperti ini biasanya diserang oleh hama penyakit jadi sebaiknya silahkan diselakukan penyemprotan ya penyemprotan hama sebelum penyakit itu datang teman teman